Hai jumpa lagi guys di jasutek channel ah kali ini guys ini ada kelainan di Kijang Innova ini guys yaitu air radiatornya ini kosong nih guys Nah lihat guys kosong sama sekali guys tidak ada air oke nah eh kita akan cari-cari penyebabnya eh Kijang Innova 2011 ini kering air radiatornya kalau dicek di radiatornya sendiri tidak ada kebocoran-kebocoran ya ini memang ada bekas-bekas nanti akan kita buka jadi setelah saya periksa ternyata yang ada kebocoran adalah di pipa bypass sana guys di dalam sana guys nggak kelihatan ya guys jadi untuk eh membuka pipa bypass itu guys yang harus kita lakukan adalah kita membuka selang kita membuka selang udara setelah ini guys kemudian kita mengangkat trotter bodinya ini trotter bodinya guys kita angkat nah setelah itu kita lepas manipulin ini sini ada empat baut di atas ya guys ya atas dua bawa dua guys nah baru nah karena ini kita harus mengangkat trotter bodinya guys trotter bodi kita harus angkat nanti akan saya tunjukkan di bagian berikutnya mengangkat trotter bodinya ini sekaligus nanti akan kita bersihkan trotter bodinya kemudian karena pipa selang pipa udara ini juga harus diangkat saya juga nanti akan menunjukkan bagaimana saya merawat MAF ini mas air flow ini sensor air udara dia karena kebetulan saya harus membuka ini untuk mengganti pipa bypass air radiator tadi nah demikian juga di filter bensin sini nih guys sini filter bensin juga sekalian akan saya bersihkan nanti akan saya tunjukkan caranya bagaimana saya merawat tunap sendiri yang gampang secara mudah simple untuk eh melepaskan pipa bypass di bawah tijang Innova 2011 ini melepas manipol kemudian sekaligus membersihkan eh penampung air radiator karena kondisinya untung ketahuan eh jadi kebetulan setiap pagi memang kita harus sebelum memanaskan mesin memang kita harus membuka dulu radiator kita periksa kalau ada pengurangan kita harus harus mencari tahu apa yang menyebabkan pengurangan kalau udah sampai seperti ini sangat-sangat berisiko sekali guys bisa menyebabkan eh overheating dan terjadi kerusakan yang lebih parah dari mesin blok mesin ini itu guys jadi kita akan membuka pipa bypassnya begitu cara yang akan kita kerjakan Oke guys kita akan lanjut guys guys untuk kita membersihkan eh maf ini masa air flow kemudian kita melepas selang udara melepas protobody sebelum kita mengangkat manipol in nanti maka yang pertama yang harus kita lakukan yang yang saya lakukan adalah saya membuka kabel negatif dari aki nih guys bisa buka saya lepas ini saya angkat ya guys kita lepas semuanya pengikat-pengikat ini guys yang mengikat kabel dari kapasitor bank yang sudah dipasang bisa lepas semua untuk mengudahkan pelepasan dari kabel negatif aki guys Nah setelah ini setelah dilepas kabel aki kita angkat negatifnya ya guys Oke kita lepaskan begini kalau bisa jangan sampai bersentuhan dengan masa dengan bodi ya guys Nah setelah kita lepas begini guys oke oke setelah kita lepas kabel negatif maka kita akan melepas mas air flownya guys cara melepasnya adalah kita pertama kita mencabut coket dari mas air flow ini guys ini kita coba kita coba kita lepaskan oke ini guys lepas kemudian sini ada dua baut terbuka ini harus hati-hati ya guys karena cukup mahal harganya guys ini sampai hilang bautnya kita taruh saja di sini nanti kita akan bersihkan saya kasih tunjuk cara membersihkannya guys langsung kita tarik tampilan guys nah ini dia mas air flownya jadi nanti akan kita semprot menggunakan kontak cleaner untuk membersihkan dia tidak boleh memakai wd-40 ya guys karena terlalu lebih keras ini sensornya sangat bekas kali jadi kita hanya menyemprotkan dengan kontak cleaner nanti akan saya tunjukkan caranya ini kan kelihatan kotor sekali ya guys Oke ini sekarang kita akan membersihkan ini guys oke guys Nah saya menggunakan kontak cleaner belinya di mana ini belinya di toko elektronik guys di bengkel-bengkel mobil motor nggak ada di guys hanya ada di toko elektronik ini spare spot spare part TV radio Nah kita beli ini harganya berbeda-beda tiap daerah ya guys tapi kira-kira ini saya pakai soal mereknya tidak harus ini ada merek pilih pada merek yang sebagainya guys Nah setelah ini kita akan menyemprot sensor dari emas ini guys caranya langsung kita seperti biasa begini ini kita bikin sih semua guys kita semprot ini semuanya kita semprot ya guys nah tapi ingat guys harus tidak boleh menggunakan wd-40 apalagi karbon cleaner tidak boleh guys ini cukup pakai kontak cleaner guys ini kontak cleaner ya guys nah oke maka ini sudah selesai pekerjaan ini guys cara kita merawat MAF mass air flow ini adalah hanya seperti ini guys tidak boleh lebih guys karena ini harganya mahal ini harganya bisa kurang lebih kurang lebih bisa 300 ribuan guys oke nah ini sudah selesai tinggal kita bersihkan memakai apa tisu kering kalau bisa ya guys oke guys nah kemudian kita lepas kabel eh emas air flow ini guys langsung tarik saja begitu ini juga yang belakang sama saja putar sedikit oke kita amankan nah sekarang kita coba untuk membuka eh selang udara ini ya guys oke pertama kita lepas baut pengikatnya ini ini kita kendorkan oke oke guys semuanya kita kendorkan sampai kendorkan sampai kendorkan guys oke nah setelah kendorkan ini menggunakan kunci rimpas 10 guys ya untuk mengangkat ini nah sekarang kita melepaskan vakum ini dulu guys vakum udara disini kita lepas kita tarik saja begini ingat ya guys posisinya disini guys kita amankan dulu disini kemudian kita lepas kipa ini ya ini guys lihat disini kita lepas guys pin pin ikannya kita lepas nah demikian guys oke nah setelah itu kalau ini kita susah buka kita usahkan dibuka saja ditarik langsung terbuka guys oke nah setelah itu baru kita melepas selang ini ya guys pertama kita kita membukanya dengan kunci ring kunci ring pas 10 guys ini guys ingat jangan sampai hilang kita taruh sini saja bautnya supaya tidak hilang atau kita kembalikan ke tempatnya setelah kita mengangkat selang udara ini guys sekaligus kita bisa bersihkan kita cuti saja pakai rinco supaya selang udaranya kembali bersih ini ada dua baut 10 ya guys nah ini sudah boleh keangkat guys sekarang kita buka yang mengikat di total body guys ini guys nah ini selang udaranya guys ini nanti kita bikin bersih pakai sabun kita sodok-sodok ada di kotor sekali tuh guys ada kotor dalamnya guys oke kita simpan dulu nah guys setelah selang pipa udara ini kita copot kita angkat sekaligus nanti wadah ini kita bikin bersih juga ya kita copot ada baut 12 ini ada 2 1 2 copot nah sekarang kita akan melepas trotter body guys untuk melepas trotter body yang pertama kita lepaskan soket kabel trotter body ini guys ini guys ini kita tekan sambil kita tarik ke atas ini kita lepas soket trotter body kemudian kita juga copot selang air radiator ini kita copot semua kita pakai tang ini selang air radiator jadi disini ada air tapi karena tadi airnya sudah kosong maka disini tidak ada air lagi guys harusnya signal 2 nah untuk yang selang dibawah ini agak susah jadi kita lepas trotter body nya dulu ya guys oke ini semuanya kita copot setelah itu baru kita melepas yang selang air air radiator yang di bawah ini guys yang disini karena ini dia posisinya di bawah tidak susah ini kita tarik saja guys dengan jantuan obeng makanya kita jangan melepas baut trotter body dia dulu guys karena kita akan mencongkel ini kita dorong ke belakang sambil kita tarik ini agak pelan-pelan ya guys karena ini agak rawan rawan rusak nih guys nah sambil kita congel kita tarik guys makanya baut trotter body jangan kita lepas dulu guys jadi ini sebabnya untuk mengudahkan kita mendorong untuk mengudahkan kita mendorong pipa air radiator ini guys disini ada dua guys atas satu bawah satu kalau misalnya pekan-pekan bisa langsung tapi ini agak keras karena posisinya klaimnya di bawah ini keras nih itu ya guys jadi saran saya kita lepas setelah trotter body kita angkat guys untuk pemasangannya gampang sekali karena bentuknya kita tinggal mengikuti bentuknya saja dari pipa air radiator ini guys oke nah untuk membukanya kita menggunakan kunci T10 guys kunci T10 ya guys untuk melepas ini ada 4 1,2,3,4 kita buka baut pengikat protobody oke oke lah catatan saya saya guys pada saat kita membersihkan trotter body ini nah untuk logam piringan disini guys jangan kita putar-putar ya guys jadi kita semprotkan biasa saja menggunakan carburator cleaner di atas sama yang di bawah nanti saya tunjukkan tapi kalau bisa penampang ini logam kepingan untuk kuping ini jangan di putar-putar untuk dibersihkan karena nanti derajatnya akan berubah dan membutuhkan scanning karena kita tidak punya scanner jadi kita pada saat membersihkan trotter body ini kita jangan memegang-megang mengutak-ngatik kepingan yang ada di tengah ini guys logam logam ini guys ini guys ini 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 gak usah kita putar-putar oke nanti cara bersihkannya akan saya tunjukkan oke sekarang kita lepas trotter body guys ini trotter body ada 4 baut ukuran 10 ya guys lihat berarti jangan sampai jatuh ini bautnya rawan jatuh kalau jatuh ya kita ganti saja tapi kalau bisa dicari jangan sampai jadi penghambat dari kinerja ini ada 4 baut kita copot semua guys nah setelah lampat baut ini sudah terangkat semua guys oke trotter body ini kita langsung angkatnya jalan seperti ini guys lihat guys pegang tangan 2 langsung kita koyak lagi tangkat untuk untuk trotter body ini lepas dari manifold in ya nah kita angkat begini guys ini ini trotter bodynya lihat kotor sekali guys ini mempengaruhi kinerja nah setelah itu barulah kita melepas pipa air radiator yang bawah ini guys kita angkat pin penjepitnya ini mudah sekali kan guys ini guys lihat guys kita congkai sambil kita tarik nah nah ini trotter bodynya guys oke nah kita bisa lihat sekalian mumpung dibuka nih guys kita lihat nih betapa kotornya ini menyebabkan kendaraan kita tipe bensin yang memakai trotter body dry by wire ini guys dia tidak memakai kabel tapi langsung memakai sensor jadi cara membersihkannya berbeda kepingan ini jangan kita geser-geser karena nanti akan merubah derajat jadi kita semprotkan dengan karburator cleaner saja semuanya nih habis itu sudah selesai gampang sekali ya guys oke kita lanjut ya guys turtle body ya guys kita pakai karburator cleaner guys ini kita pakai kemudian kita juga pakai pisu fungsi tisu adalah gini guys fungsi tisu ini untuk membersihkan yang disini guys kita lihat kotor sekali guys oke caranya kita semprotkan langsung guys pertama bagian atas dulu kita semprotkan langsung seperti ini guys oke guys kita semprotkan seperti ini guys semuanya kemudian kita lap pakai tisu seperti ini guys untuk membantu membersihkan tabung ini guys kita semprotkan sampel bersih ya guys demikian juga yang bagian bawah guys ini yang bagian bawah kita semprot juga kita bantu pakai tisu guys kalau turtle body ini bersih maka mobil kita tarikannya lebih enteng dan pemakaian BBM nya pun lebih irit guys kita semprot saja kita bersihkan semua guys kita bersihkan ya nah lihat guys masih ada kotoran-kotoran kita bersihkan semua seperti ini guys kita rapikan oke gitu ya guys cara bersihkan ya guys sekarang kita mau bersihin filter filter bensin ya guys kalau kita beli ya mungkin harganya sekitar 125 sampai 300 lah kita yang baru tapi kalau masih bisa ya kita bisa caranya gini guys ini kita isi bensin dulu guys salah satu lubang kita tutup ya guys ini lubang kita tutup kita masukin bensin guys ini gini masukin bensin tutup oke kemudian kita ketok-ketok ya kita ketok-ketok biar kotorannya pada rontok ya lihat guys lihat guys tuh guys saya tambahin lagi ya guys ini sambil kita tutup oke kocok-kocok guys kita keluar tuh guys lihat kotorannya guys turun semua guys kita semprot pakai karbun clear karbun clear guys kita juga semprot oke guys pastikan guys tuh guys jatuh guys kotorannya guys ya guys ini jadi kita masih bisa bikin bersih kita ketok-ketok sambil kita siram dengan bensin sambil kita kocok-kocok terus guys ini seperti ini guys kita masukin kita masukin bensin sini ya seperti ini guys terus kemudian kita kocok-kocok kita tutup kocok-kocok sambil kita kotok-kotok terus kita kotok-kotok ini kotok-kotok kita lihat guys kotorannya oke oke kita kocok-kocok terus ya guys tuh guys kalau punya kompresor lebih bagus disemprot pakai kompresor guys jadi kotorannya langsung keluar nah seperti ini oke kocok-kocok kotorannya guys udah kocok-kocok sekali oke nah seperti kita kocok-kocok kita kocok-kocok sambil kocok-kocok terus oke 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 selamat menikmati kita tambahin lagi soal bensinnya guys karena harus penuh-penuh bersih ya kocok-kocok ini kan sudah mulai agak bersih tuh guys air bensinnya guys lihat guys ambil kalau masih belum yakin kita sambil kocok-kocok kita isi kita isi filter solar ini eh filter bensin ini dengan dengan bensin ya guys kita beli aja di pinggir jalan Rp10.000 nah kita kocok-kocok lagi kita kocok-kocok sampai dia benar-benar bersih seperti ini guys nah ini oleh jauh lebih bersih guys oke sekali lagi kita kita isi cek nah itu guys sudah mulai bersihkan guys jadi kan tidak terlalu kotor maka filter bensin ini nggak usah kita ganti dulu guys masih bisa dua sampai tiga kali kali ini guys kira-kira bisa bikin bersih sih guys kali lagi kita semprot pakai eh Hai karbola topi nah itu sudah bersih sekali guys sudah bersih tuh berarti kita punya maf tadi masa airflow kita sudah bikin bersih kemudian eh total body sudah kita bersihkan juga caranya tadi sudah kita jelaskan dan saat ini kita sedang membersihkan filter bensin ya guys nah sebetulnya secara umum sih sudah mulai enak tipe mobil kita ini harusnya gajemen masih ada PR1 lagi ya guys penyaitu eh selang pipa Bypass tadi atau tadi yang akan kita copot karena masih lebih sulit untuk nyaris perpatnya guys jadi saya hentikan dulu saya fokus ke pembersihan masa airflow kemudian eh total body dan filter bensin ini guys itu baru akan terlambutan untuk telepasan manipolin dan pencabutan pipa Bypass kalau masih bisa di perbaiki saya perbaiki tapi kalau tidak bisa maka mau tidak mau kita harus beli baru pipa Bypass itu kalau beli baru harganya kurang lebih sekitar 250-300 tergantung daerah kita masing-masing ya guys hai 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 kalau bersihkan ya saya cek lagi kelengkapannya sudah oke semua tidak ada yang bermasalah guys jadi kalau kita sudah berubahin dulu untuk pekerjaan kita dan kita akan nanti kembali melanjutkan untuk pembongkaran pelepasan manipolin intek manipoli Oke sementara kita istirahatulah sebentar guys nanti kita lanjutkan lagi guys jangan lupa sekali lagi like subscribe dan tulis komentar kan-kembangkali rekan-rekan dan punya cara yang lebih praktis kita saling berbagi terima kasih juga sementara jauh dulu guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati